Boleh aja pak, boleh 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 aja Seharusnya kan tidak harus orang tau gitu juga ya kan Karena bisa memotivasi orang lain untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa Dalo TV Kembali lagi bersama kami di program Hal Tarif Tahu gak tau, jawab aja Semoga kalian sehat semua ya Amin Kalian pasti sering liat kan Banyak orang di media sosial Yang mendokumentasikan kegiatan sedekah mereka Kadang kita jadi bertanya-tanya Gimana sih pandangan Islam soal ini? Apakah boleh mendokumentasikan sedekah? Atau malah dianggap pria? Nah di sosial eksperimen kali ini Kita akan ngobrol santai tentang hukum mendokumentasikan kegiatan bersedekah Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya Alhamdulillah kita akan melanjutkan eksperimen kita hari ini di sekitaran sini Yang mana sesuai dengan tema kita hari ini yaitu bersedekah Jadi kita akan tanya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Bapak siapa? Bapak Pantong Aziman Nama Antum siapa? Iman Mas namanya siapa? Mas Nasik Sehari-hari kerjaannya apa? Jualan rujak manis dan es degan Rujak manis dan es degan ya? Iya Mas Nasik Dari mana mas? Dari Desa Kisi Sehari-hari ini kesibukannya Antum apa? Iya Melayang jari ikan mas Jadi Boleh saya nanya sesuatu sama bapaknya? Boleh kakak Jadi gini pak Misalkan ada orang Itu bersedekah Tapi dijadikan konten Bersedekah nih Ada yang moto-moto dari sana tuh Nah dikira-kira itu Boleh apa tidak? Boleh aja pak Boleh-boleh Boleh aja Alasannya gimana itu? Ya untuk Untuk ada pengetah Kita bersama-sama Kalau saya pribadi boleh jawab nih ya Saya pribadi ya Kalau bersedekah itu kan tergantung niatnya kan mas Kalau niatnya itu ikhlas Karena Allah ya Dia tak dapat pahala Kalau pun soalnya Allah ya Ya katanya sih Ya cuma populer di dunia aja Gak dapat pahala Menurut saya sih bagus sih Karena apa? Karena bisa memotivasi orang lain Untuk berbuat Kebaikannya seperti itu Ya seperti itu ya Kebaikannya seperti itu Apalagi ada sosmed seperti ini Jadi bisa meluas lah Ya aku rasa begitu Yang penting niatnya aja di Iya mungkin niatnya itu Ya seharusnya kan Tidak harus orang tahu Orang tahu gitu juga ya kan Soalnya bersedekah kan Berarti buat kita sendiri gitu kan Tidak harus orang lain tahu Berarti tidak boleh nih jawabannya Tidak boleh ya Alhamdulillah kita telah dengarkan Jawaban dari masyarakat-masyarakat kita Dan jawabannya itu berlain-lain Ada yang iya Ada yang tidak Dan iya apa tidaknya Kita langsung aja lihat Dari narasumber kita Sodaqah adalah salah satu Bentuk ibadah Yang dicintai oleh Allah SWT Karena ada manfaat Muta'adi kepada Manusia yang lain Oleh karena itu Imbuan Sodaqah sangat banyak Dalam Al-Quran Al-Hadis Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya Banyak mengutip tentang hadis-hadis Fadilah keistimewaan Sodaqah Dan beliau dalam Ihya' Menganjurkan Untuk Sodaqah Dalam keadaan sir Artinya Semakin rahasia Semakin awdal Beberapa hadis Nabi SAW Yang menunjukkan keutamanya Sodaqah yang rahasia Bisa memadamkan api Kemurkahan Allah SWT Dan di hadis sahabat yang lain Sahabatun ada tujuh golongan Yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat Tidak ada naungan kecerinangan Allah Di antaranya Yaitu seseorang Sodaqah dengan tangan kanannya Tangan kirinya tidak tahu Betul-betul rahasia Tapi Ulama' membolehkan Bagi orang yang menjadi figur panutan Untuk ditiru oleh orang lain Menunjukkan Sodaqahnya di depan umum Dengan catatan Hatinya sudah siap Untuk tetap ikhlas Seperti Seperti Mendokumentasikan kegiatan Sodaqah Men share di status-status mereka Mengumumkan di media-media yang ada Diperbolehkan oleh ulamat dengan catatan Satu Dia tetap menjaga keikhlasan Tidak ingin dibuji oleh orang Dua Dia sebagai panutan Untuk mengajak orang Sama-sama Sodaqah Ada satu masjid yang membutuhkan donasi Maka dia tampil Saya Masuk Sodaqah Satu juta Untuk donasi masjid ini Di hadapan orang banyak Di share Tapi Dia Bisa menjaga hatinya Untuk ikhlas Dan dia Berniat Untuk mengajak yang lain Sodaqah bersama dia Jika ada Dua hal ini Ikhlas Tetap Ikhlas Tidak berkurang ikhlasnya Dan niat Untuk Sebagai simbol da'wah Mengajak orang lain Untuk Sodaqah bersama dia Jika ada dua niat ini Maka diperbolehkan Kita menampakkan Sodaqah kita Jika tidak Maka Lebih baik Sodaqah Dalam keadaan Rahasia Karena keistimewanya Sangat besar Dan ulama Mengatakan Keistimewaan Amal Apapun yang dirahasiakan Jauh lebih hebat Dari amal yang ditampakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!